Renungan Harian Suara Alfa Omega hari Minggu 15 Mei 2022 Yaakobus pasal 4 ayat 7 Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Firman Tuhan mengatakan bahwa perjuangan umat Allah bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Seringkali kekalahan yang terjadi di dunia fisik adalah akibat kekalahan yang sudah terjadi di alam roh. Ketika seseorang berdosa dan jauh dari Allah secara otomatis orang tersebut dengan mudah dikalahkan iblis sehingga berdampak dalam kehidupan nyata. Iblis tidak pernah takut kepada manusia, tetapi iblis takut kepada umat Allah yang takut akan Allah. Alkitab memberitahu umatnya dalam surat Yaakobus 4 ayat yang ke-7, yaitu setiap orang percaya harus tunduk kepada Allah terlebih dahulu. Tidak hanya tunduk kepada Allah, selanjutnya umat Allah diminta untuk melawan iblis. Umat Allah bisa melawan iblis dengan memperkatakan firman Allah melalui pujian, penyembahan, dan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kuasa untuk melawan iblis. Namun ada langkah utama yang harus kami lakukan dan menjadi bagian kami, yaitu tunduk kepada Engkau. Mampukan kami, ya roh kudus, untuk hidup kudus dan takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menikmati.